Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses, salam inspirasi Pada para sahabat dapet cinta KN97 channel dimanapun anda berada Kembali bertemu dengan saya Samiti Yapan Untuk kali ini saya ingin membahas tentang tugas dan tanggung jawab Seorang kepala gudang di perusahaan atau public industry Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, serta bunyikan lonceng Agar selalu bisa mengikuti perkembangan KN97 channel Para sahabat, gudang merupakan salah satu departemen atau divisi yang berada di dalam sebuah pabrik industri Sedangkan gudang ini terdapat beberapa jabatan Salah satunya yaitu kepala gudang Kepala gudang merupakan section head atau pimpinan section di gudang Sedangkan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang kepala gudang Yaitu melakukan perencanaan dan distribusi barang yang ada di gudang Kemudian tugas yang kedua yaitu Mengawasi dan mengontrol operasional barang yang masuk dan keluar dari gudang Kemudian tugas berikutnya yaitu melakukan pengecekan pada barang yang diterima Atau yang masuk ke dalam gudang Yang keempat yaitu memastikan stok atau ketersediaan barang sesuai kebutuhan yang ada di dalam gudang Kemudian tugas sebagai kepala gudang berikutnya yaitu Mengawasi pekerjaan Stap gudang maupun karyawan yang lainnya yang terdapat di dalam gudang Kemudian tugas berikutnya yaitu Membuat perencanaan serta pengawasan laporan yang ada di dalam gudang Para sahabat sebagai kepala gudang ini Karena sebagai pimpinan tertinggi ya di sebuah seksen gudang Jadi jika para sahabat ingin minat atau melamar di posisi kepala gudang ini Minimal melampirkan ijazah sarjana satu ya Karena memang membutuhkan skill yang cukup mumpuni untuk memimpin semua jabatan yang ada di dalam gudang tersebut Untuk gaji sebagai kepala gudang di sebuah perusahaan atau pabrik industri ini Tergantung daerah masing-masing ya Karena memang setiap daerah ini mempunyai UMR atau upah minimal regional yang berbeda-beda Namun sebagai kepala gudang ini biasanya mendapatkan tunjangan ya Dari perusahaan atau pabrik industri Yaitu tunjangan jabatan, tunjangan kehadiran, tunjangan makan, tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, dan tunjangan lain sebagainya Baik para sahabat Demikian tadi sedikit ulasan tentang tugas dan tanggung jawab Sebagai seorang kepala gudang di sebuah perusahaan atau pabrik industri Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna bagi para sahabat semua Sehingga tolong bagikan video youtube ini kepada rekan-rekan semua Demikian terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb